Assalamualaikum Selamat pagi murid-murid cerdas Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Semoga kita semuanya Senantiasa dalam keadaan sehat Walafiat Kita berjumpa kembali Di pembelajaran bahasa Arab tentunya Hari ini kita akan belajar Kiro'ah Al-Utlah Al-Madrosiyah Atau bacaan liburan sekolah Qoblaha sebelumnya Iftah Al-Kitab Al-Lubwa Al-Arabiyah Fisof Hatib Tasya Silahkan kalian buka buku paket bahasa Arab Alaman 9 Nah disitu terdapat Kiro'ah Yang Kiro'ah tentang Al-Utlah Al-Madrosiyah Fatah Tun Sudah dibuka Isma walahir Waktu Al-Makna Dengarkan baik-baik Kemudian perhatikan Kemudian tulis artinya Pilih buku paket Oke Al-Utlah Al-Madrosiyah Al-Utlah Al-Madrosiyah Artinya liburan sekolah Ismi Hasan Nama saya Hasan Ana Tilnidun Fisofis Sadis Filmadrosah Al-Ibtidaiyah Al-Muhammadiyah Saya Murid kelas 6 Di SD Muhammadiyah Oke sampai disini Paham Oke Fil-Utlah Al-Madrosiyah Dahabtu Ila Syafi' Pada liburan sekolah Aku pergi ke Kepantai Laitu Ma'a Ashabi Ahmad Wa Mariam Wa Harun Laitu artinya Saya bermain Ma'a artinya Dengan Ashabi Artinya Teman-teman saya Jadi Saya bermain dengan Teman-teman saya Ahmad Dan Mariam Dan Harun Dahabah Ahmad Ilal Madhaf Dahabah Ahmad Ilal Madhaf Ahmad Pergi Ke Museum Dahabah artinya Pergi Ahmad Nama orang Kemudian Ilal Madhaf Ilah itu kan ke Madhaf Artinya Museum Jadinya Ahmad Pergi ke Museum Wa Nadoro Ilal Asharil Kodimah Wa Nadoro Ilal Asharil Kodimah Wa artinya Dan Nadoro Artinya Melihat Ilah Ke Asharil Kodimah Artinya Peninggalan-peninggalan Bersejarah Atau Cicak-cejak kuno Yang ada di Museum Jadi Dan Ahmad Melihat Ke Peninggalan Peninggalan Bersejarah Atau Cicak-cejak kuno Yang ada di Museum Mariam Dahabah Ilal Hadikotil Hayawanat Mariam Dahabah Ilal Hadikotil Hayawanat Mariam Dahabah Itu artinya Pergi Ilah Artinya Ke Hadikotil Hayawanat Artinya Kebun Binatang Jadi Mariam Pergi Ke Kebun Binatang Wajadat Wajadat Artinya Artinya Bermacam Bermacam Jadi Kalau Digabung Mengartikannya Seperti ini Dia Menemukan Di dalamnya Bermacam-macam Hewan Sudah faham Sampai disini Kita lanjutkan ya Anak-anak Harun Harun Dahabah Ilal Jabal Harun Dahabah Ilal Jabal Harun Artinya Harun ya Karena nama orang Dahabah Artinya Pergi Ilal Jabal Artinya Ke Gunung Jadi Harun Pergi Ke Gunung Wa nadoro Ilal Manadiril Alimil Jamilah Wa nadoro Ilal Manadiril Alimil Jamilah Wa Artinya Dan Nadoro Artinya Melihat Ilal Artinya Ke Manadir Artinya Pemandangan Alimil Artinya Alam Jamilah Artinya Indah Jadi Kalau Digabung Cara Mengartikannya Seperti ini Dan Dia Melihat Ke Pemandangan Alam Yang Indah Sampai Disini Paham Sudah Ditulis Ya Artinya Alhamdulillah Nah Tugas Kalian Adalah Mengerjakan Soal Di Google Form Soalnya Hampir Sama Dengan Yang Ada Di Buku Paket Nah Kita Akan Bahas Soalnya Dulu Nanti Jawabannya Kalian Yang Menjawab Ya Kita Akan Bahas Soalnya Apa Arti Dari Soal Itu Seperti Itu Siap Anak Silahkan Dibuka Bukunya Halaman 10 Disitu Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bawah Yang Lima Lima Pertanyaan Lima Pertanyaan Saja Disitu Anak Anak Nanti Kalian Bisa Lihat Pada Halaman 10 Terdapat Lafal Tadribat Nah Tadribat Itu Artinya Latihan Latihan Soal Di bawah Ada tulisan Lagi Ajib Ajib Itu Anhadil Asila Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Ini Wafkon Wafkon Itu Artinya Sesuai Den Kiro Atis Sabikoh Dengan Bacaan Yang Ada Seperti Itu Jadi Kalian Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Sesuai Dengan Bacaan Tadi Sesuai Dengan Kiro Ah Tadi Soal Yang Pertama Ma'aman Ma'aman Ahmad Dahaba Ilashyati Ma'aman Ahmad Dahaba Ilashyati Ma'a Itu Artinya Dengan Man Itu Artinya Siapa Jadi Ma'aman Itu Dengan Siapa Ma'aman Dahaba Eh Mohon Ma'am Ahmad Dahaba Dengan Siapa Ahmad Pergi Ilashyati Ke Pantai Nanti Kalian Bisa Jawab Sendiri Ya Oke Soal Nomor Dua Hal Dahaba Mariam Ilashyati Hal Itu Apakah Dahaba Itu Dia Perempuan Pergi Mariam Mariam Jadi Kalau Dikabung Apakah Mariam Pergi Seperti Itu Maksudnya Ilashyati Ke Gunung Apakah Mariam Pergi Ke Gunung Silahkan Jawabannya Adalah Ya Atau Tidak Kalau Iya Berarti Jawab Na'am Kalau Tidak Berarti Jawab La Gitu Ya Kalau Na'am Berarti Na'am Dahabat Mariam Ilashyati Kalau La Berarti Sebaliknya La Dahabat Mariam Ilashyati Kemana Kemana Perginya Mariam Ke Gunung Atau Kemana Seperti Itu Nah Kemudian Soal Ketiga Aina Dahaba Ahmad Aina Dahaba Ahmad Aina Itu Dimana Dahaba Ahmad Dahaba Pergi Ahmad Ahmad Kalau Gabong Jadi Kemana Ahmad Pergi Silahkan Dijawab Misalnya Dahaba Ahmad Ilashyati Seperti itu Kemudian Soal 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 Keempat Mata Dahaba Hasan Ilashyati Mata Dahaba Hasan Ilashyati Mata Itu Kapan Dahaba Pergi Hasan Nama Orang Jadinya Kapan Hasan Pergi Ilashyati Ke Pantai Nah Kalian Bisa Tulis Jawabannya Di Bawah Oke Siap Ya Dan Soal Yang Terakhir Maga Laibah Hasan Fishyati Maga Artinya Apa Laibah Artinya Bermain Hasan Nama Orang Jadi Hasan Bermain Apa Fishyati Di Pantai Hasan Bermain Apa Di Pantai Seperti Itu Kalian Bisa Jawab Sesuai Dengan Kir'ah Oke Anak Anak Terima Kasih Anak Anak Alhamdulillah Hirabil Alamin Syukran Alaykum Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilalikok Sampai Kumpang Kembali Ket Sampai Desima Naj first